Seperti Mugzizat, Nisa bayi berusia 14 bulan bisa tetap hidup selama 3 hari tanpa makan dan minum. Nisa hidup sendirian di dalam rumahnya karena ayahnya meninggal dunia. Nisa terkurung di rumah bersama jenazah ayahnya. Saat ini Nisa dirawat oleh tetangganya. Berawal dari suara tangisan anak bernama Nisa usia 14 bulan yang terdengar hingga ke tetangga, membuat para tetangga menjadi penasaran. Namun karena rumah terkunci dari dalam, warga melapor ke polisi dan mendobrak pintu secara paksa. Polisi dan warga langsung menemukan Nisa dalam posisi memeluk tubuh ayahnya yang sudah tidak bernyawa. Nisa 3 hari tidak makan dan minum. Kondisinya lemas dan dehidrasi. Selama 3 hari Nisa hanya bisa berada di samping jenazah sang ayah. Sedangkan sang ibu masih bekerja di luar negeri. Saat ini Nisa dalam perawatan tetangganya anik. Asupan susu terus diberikan berikut makanan pendamping lainnya. Alhamdulillah mendingan daripada yang kemarin. Sudah baik kan? Kemarin gimana kondisinya? Ya lemas karena 3 hari tidak makan, cuma ada langsung ditangani sama bidang desa ya lumayan. Ada pertolongan pertama. Sampai ditemukan keluarganya, sampai diambil sama keluarganya dan dicari formulasi yang betul. Jadi kalau misalnya keluarganya mau diambil ya monggo yang jelas harus sesuai dengan prosedurnya. Setelah peristiwa meninggalnya Fauzi, tetangga dan polisi langsung menghubungi istrinya yang bekerja di Taiwan. Ia mengaku tidak bisa pulang ke Jember karena permasalahan kontrak kerjanya. Kejadian ini memicu para tetangga hilir mudik ke rumah Ani di perumahan Kaliwining, Asri Blok C6, Dusun Bedadang, Kulon, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember, Jawa Timur melihat dari dekat kondisi balita Anissa. Motif kematian Fauzi pun polisi belum bisa mengambil kesimpulan karena hasil visum belum diketahui. Namun dugaan kuat, korban meninggal karena sakit. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Ainyus melaporkan.